dan kita kalau memang melakukan kesalahan itu jangan diulang terus nah saya bilang dari 2014-2016 itu adalah fase dimana-mana awal mulai melakukan cutting panel stock tapi waktu itu memang belum berhasil karena memang ada beberapa branding yang tidak setuju dengan program itu akhirnya setelah program itu tidak berjalan cutting panel stock atau cutting DOC itu yang waktu itu dilakukan saat transfer dari setter catcher akhirnya muncullah kuota Pak kenapa saya bilang begitu? pada saat muncul kuota GPS itu akan diatur, akan ditentukan apa yang terjadi Pak? semua menggelembungkan kapasitas kandang artinya apa Bapak? karena mau di kuota GPSnya breeding yang tadinya 1 klok berisi 5 kandang yang isinya 1 kandang 5 ribu dinaikkan ke 7 ribu kenapa dia naikkan populasi parent stocknya? karena dia takut nanti tidak dapat kebahagiaan di OPS kedua, beberapa breeding, beberapa lokasi yang tadinya breeding yang mungkin disembunyikan tidak terdaftar menjadi terdaftar sehingga muncullah yang tadinya tes pambusa menjadi breeding sehingga apa yang terjadi di tahun itu muncullah import GPS itu 800 ribu berdasarkan ketersediaan kandang saya ulangi sekali lagi bukan berdasarkan kebutuhan Pak berdasarkan ketersediaan kandang waktu itu nah apa akibatnya? berdarah-darah lah di tahun 2017 18 sampai kurang lebih 19 disebut oper-oper supply itu salah satu poin yang saya anggap kegagalan dari sistem ini sekarang saya ingat omongan gustur orang kita itu kalau antara yang diomongin dengan yang dilakukan beda Pak ini pun sama Bapak saya mau nangis, nangis beneran sebenarnya kalau bisa ya saya ini pertanak UMKM Pak mohon maaf saya mungkin yang tidak tiap hari CIN saya mungkin bukan intip Pak yang hanya masuk mungkin sebulan sekali kadang-kadang sebulan dua kali kadang-kadang sebulan sekali melihat dari pergerakan momen kearifan lokal kita dan harga DOC Pak saya bilang kenapa antara yang dilakukan dengan apa yang ini yang beda antara yang diomongin dengan yang dilakukan beda saya bilang begini apa tujuan dari kuota unggas itu Pak? dibikin tujuan awalnya itu sangat mulia Pak biar nggak capek apa tujuannya? agar supply demand di hilir itu bisa diatur Pak tapi apa yang terjadi? sejak kuota diperlakukan kuota unggas setiap bulan over supply muncul artinya apa? tujuannya udah nggak tercapai dari kuota unggas itu pertama kedua apa dari tujuan kuota unggas agar terjadi efisiensi setiap perusahaan kalau ajak ngomong Pak oh luar biasa mulianya Pak buat masyarakat tujuan saya adalah efisiensi memenuhi kebutuhan masyarakat apa yang terjadi? begitu kuota itu diatur Pak Sigit sudah sebagai saksi hidup harga PES yang 2,5-3 dolar melompat jadi 80-90 ribu Pak ketiga apa yang terjadi dari proyek turunannya itu begitu ini di kuota parent stock ini menjadi mahal dibebankan kemana itu barang Pak? dibebankanlah ke kami-kami ini sehingga apa yang terjadi? dari tahun 2016 sampai 2021 itu yang main di hulunya untung luar biasa Pak untung dari jualan GPS untung jali jualan parent stock untung dari jualan final stock final stock saya garis bawain dulu saya akan jelaskan nanti masalah final stock itu kenapa GPS dan PS jadi diribut? karena memang untung di hulunya Pak siapa yang membuat untung? ya kuota itu apa yang terjadi Pak? 2016 mereka besar-besaran bisa bangun kandang klus kenapa? karena ada duit apapun bisa terjadi karena dia untung itu yang pertama sehingga terjadilah pembangunan kandang klus besar-besaran dengan memanfaatkan kebijakan itu Pak dia mengambil telah dari kebijakan itu itu berlangsung dari 2016 sampai 2021 sekarang boleh dibilang 5 tahun mereka sekarang sudah hebat Pak sudah luar biasa dan sekarang di kuota itu di-embel-embelin lagi dengan aturan main harus punya A, B, C dan semua ada poin Pak saya sedih Pak salah satu breeding misalkan yang bergerak tahun 70-an seperti Missouri semakin terjepit padahal Missouri itu adalah salah satu breeding ikon breeding kecil dimana dia bisa mandiri GPS mandiri parent stock mandiri defeat dan dia 100% pejual ke pertanian rakyat tapi sekarang mereka pun dikebiri menjadi semakin kecil karena apa? mereka tidak punya RPAU harus bikin RPAU mereka tidak bisa PRA ayam harus PRA komersil ini sebenarnya menunjang monopoli yang tadinya terjadi pemerataan bukan pemerataan terpusat jadinya Pak ke satu dua orang itulah kebitakan kuota saya ulangin sekali lagi setelah kuota ini dijalankan tidak berhasil apa yang terjadi Pak? keluarlah SE berjilid-jilid SE berjilid-jilid ini adalah obat jangka pendek buat kami sebenarnya Pak kami diem tidak bisa ngomong Pak jujur saja pertanian yang cikin sebulan sekali tiga minggu sekali ataupun seminggu sekali seperti kami anak jadi penonton Pak tapi jangan pikir rakyat Indonesia ini bodoh masih ada jutaan penduduk yang tahu akal bulusnya itu seperti tikus dia kelihatan ekornya tapi semua orang tahu tapi kita diem karena paki adat timur Pak tahu diri kita tapi kalau ini dibiarkan kami akan dibikin mati Pak apa yang terjadi kita bebankan ke pemerintah dalam hal ini ASN melalui dirian PKH untuk melakukan kontrol ke swasta itu mission impossible Pak kenapa saya bilang mission impossible permentan saja tidak bisa ditergakin apalagi yang ini SE ini kenapa? selamat menikmati selamat menikmati